Baik itu pelanggaran, kualitas, terlibat penyalahgunaan, obat-obatan, miras, atau kejahatan lainnya, jangan sampai ada salah satu yang terlibat. Ini saya pesankan kepada ada di sekalian. Ingat bahwa orang tua kalian, orang tua kalian itu membiayai sampean untuk sekolah masuk di sini, ini memerlukan perjuangan, kerja membanting tulang, bangun pagi, berangkat kerja, dengan harapan membiayai sampean semuanya ini, nantinya kalau sudah lulus dari SMK ini, bisa berhasil mempunyai pekerjaan yang tetap. Orang tua tidak meminta apa-apa, tidak meminta balasan kalau zaman sudah kerja, sudah hidup mapan, terus minta uang, saya sebagai orang tua yang saya rasakan tidak demikian. Kemudian saya mencoba kepada orang tua saya, Alhamdulillah orang tua saya masih hidup, saya belikan mobil, itu saja tidak mau menerima. Saya tidak minta mobil, nak, saya itu cuma minta perhatian sampean kalau ada waktu zaman hubungi saya, hubungi bapak atau ibu, liwat telepon itu saja, merasa diperhatikan sudah senang. Orang tua itu sebenarnya minta itu cuma itu saja. Anaknya itu masih mau komunikasi dengan orang tuanya, manut sama orang tuanya, mau mendoakan kepada orang tuanya. Seperti itu saja, minta balas budinya seperti itu saja. Tidak dalam bentuk materi. Untuk itu, harman saya kepada para siswa yang baru ini sekalian, tolong berikan kebanggaan orang tua kalian dengan cara bagaimana yang rajin sekolah, rajin belajar, jangan sampai melakukan pelanggaran sekecil apapun. Sebenarnya kami sebagai petugas dari lau lintas, itu sangat mudah sekali untuk melakukan penerjakan hukum terkait dengan pelanggaran lau lintas. Sangat mudah, tidak sulit bagi saya. Sampai berangkat sekolah, misalkan mengendarai sepeda motor. Saya yakin rata-rata usia kalian ini, pelulus SMP ini umur 15, ada yang umur 14 tahun. Paling, yang paling tua saya yakin umur 16 tahun. Dan itu belum waktunya untuk mengendarai sepeda motor. Persyaratan untuk memiliki SIMC itu syarat utamaannya adalah usia harus 17 tahun. Jadi saya sangat mudah sekali kalau mau menindak rekan-rekan apa para pelajar sekalian ini. Mudah sekali. Saya cek, saya datang ke sini, pakaian preman, saya sembunyi-sembunyi, kantong parkirnya itu di mana saja. Oh, di tempatnya Bapak A, di tempatnya Bapak B, di tempat ini. Sesudah saya mapping, saya datangkan tempat kantong parkir sampehan, ya sudah. Saya datang ke situ, saya ambil semuanya, gampang saya melakukan penerjakan. Sangat gampang sekali. Tapi itu semua juga tidak akan menyelesaikan suatu permasalahan. Saya merasakan sebagai orang tua, saya tidak bisa mengantarkan anak-anak saya pergi ke sekolah. Tidak bisa mengantarkan anak saya menambah ilmu di luar jam sekolah. Kadang namanya anak ini karena memang jangkuannya jauh. Alat transportasi yang mudah digunakan adalah sepeda motor. Padahal kalau kita mengendai sepeda motor itu ada aturan-aturan mainnya. Nah, syarat administrasi sudah jelas, harus punya SIM dan SNK, syarat administrasi. Syarat terkait dengan kelengkapan kendaraan, itu sepeda motor itu harus lengkap semuanya. Komponenannya harus lengkap. Jadi apa yang sudah dibuat dari pabrik, itulah yang sudah mendapatkan syarat uji. Insider Jepang itu mendesain sebuah kendaraan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Itu orang-orang terpilih semua, orang pinter semuanya. Kalau saya mendesain nih, kendaraan sepeda motor, demikian. Bagaimana kendaraan ini agar nyaman, aman, dan bisa memberikan keselamatan bagi pengendaranya itu. Itu di uji dulu, enggak asal buat, syukur buat, ada rangkanya, dikasih ban, dikasih pelet, segala macam. Tidak seperti itu, enggak semudah seperti itu. Itu di uji dulu, di uji, di uji. Dicoba dulu, di uji, coba dulu bagaimana. Kalau sepeda motor, dengan sisi sekian. Kecepatan maksimalnya di sepeda motor berapa. Kemudian, bannya bagaimana. Lebar ban, lingkar ban, semua itu ada semua. Tidak asal membuat, terus tahu-tahu dijual, namun demikian pada saat digunakan tidak nyaman. Contoh, sampaian dibelikan kendaraan sepeda motor ini. Saya yakin, meskipun sampaian itu belum cukup umur, saya yakin ada salah satu dari pelajar ini yang menggunakan sepeda motor. Saya yakin. Mungkin bahkan semuanya naik sepeda motor ini. Sudah diberikan, orang tua berpesan, nak hati-hati di jalan. Sampai belum cukup umur naik sepeda motor, karena bapak ini tidak bisa mengantarkan sampah yang tidak bisa antar jemput. Tolong, kepercayaan bapak ini dijaga benar. Kalau naik sepeda motor yang tertib, ya, menggunakan helm. Sepeda motor itu jangan dirubah-rubah, jangan dilepas sepionya. Jangan dilepas lampu ratingnya. Jangan sampai dikantibannya. Wah, sekarang tidak gaul. Kalau ban standar itu jelek. Saya, sama teman saya, dia cek, apa sepeda motor itu? Tidak gaul itu, dikasihlah ban kecil. Akhirnya tidak standar. Akhirnya digunakan tidak enak. Kalau sudah digunakan, gak nyaman, gak enak. Tentunya apa yang terjadi kalau kita di jalan? Hal terjeleknya adalah kecelakaan lalu lintas. Hal terjeleknya adalah kecelakaan lalu lintas. Kalau sudah terjadi kecelakaan lalu lintas, sudah lah, gak ada enaknya. Sambahan sudah, mohon maaf, seandainya kecelakaan lalu lintas, tidak mengenai luka badan. Kerugian material, yakin. Sambahan juga takut sama orang tua. Kedua, orang tua akan mengeluarkan biaya lagi untuk perbaikan. Ketiga, sambahan yakin di blacklist, tidak boleh mengendari beda motor lagi. Ya, akhirnya dipaksakan untuk naik sepeda pancal. Dipaksakan naik sepeda pancal, kadang malu sama teman-temannya, akhirnya gak jadi berantai ke sekolah. Akhirnya apa yang terjadi? Berhenti di tengah jalan, bolos. Bolos sudah terbisa enak, ujian-ujiannya nanti terlibat kena karamada yang lainnya. Akhirnya kena pengaruh temannya yang mengunjungsi miras. Oh, miras masih gak terasa ini, pusingnya gak enak. Saya ingin yang lebih lagi. Tersangkut masalah obat-obat terlarang. Ya, belkoblo istilahnya. Kalau sudah demikian, anak ini perilakunya akan berubah. Sarap-saratnya terganggu, anak ini mudah emosional, apa yang terjadi, akhirnya terlibat kejahatan yang lainnya. Mungkin perkelayan antar belajar, gitu, track-trackan. Dingatnya sudah gak bisa. Suatu saat tersangkut masalah, ditangkap polisi, diproses, sampai diberikan hukuman oleh hakim, sampai ditahan, selepas dari tahanan, gak jadi lebih baik, malah lebih nakal lagi. Akhirnya membuatlah, dia itu suatu kejahatan yang lebih besar lagi. Orang tua rasanya melongso, nangis. Ini, saya sampaikan, ini kejadian-kejadian yang tidak patut saudara lakukan. Apa gambarnya itu? Silahkan tampilkan apa itu gambarnya. Gak apa-apa, biar, kalau saya ngomong terus, saya yakin, adik-adik belajar ini akan bosen. Pasti bosen. Makanya, ini, ini, cewek itu, itu adalah tetangga saya. Dia memang, bikers, dia memang pembalap jerak, namanya Tulung Agung. Pada saat itu, dia di Trenggale, mau ada kegiatan jerakris, mencoba kendaraannya. Ya, itu. Itu yang sudah profesional saja, bisa kecelakaan. Meninggal lahirnya. Sebagai informasi juga, kemarin malam minggu, mungkin, yakin, sudah dengar, malam minggu kemarin, ada doki yang mencoba kendaraannya di daerah Kanigaran. Ada dengar gak itu yang malam-malam itu, malam minggu kemarin lusa ini? Dengar ya? Meninggal kan? Meninggal kan? Kalau yang belum dengar, yang tidak dengar, kita berikan informasi, kemarin malam minggu, ada doki yang mencoba kendaraannya, yang tidak profesional saja, bisa kecelakaan, sampai meninggal dunia. Apalagi yang tidak profesional. namanya profesional itu, dia itu sudah lebih dari yang lain. mestinya, kalau mau mencoba kendaraan itu di tempat, atau di jalan-jalan khusus, jangan di jalan umum. Jalan umum ini diperuntukkan ke umum, untuk aktivitas masyarakat umum. Kalau khusus, itu lain, seperti sirkuit. Sirkuit di mana? Ingat, sirkuit misalkan, kalau di Jakarta, itu sempur. itu jalan khusus, ini mah diperuntukkan untuk balap motor. Jadi, ini video yang bisa adik-adik sekalian lihat, tonton, itu yang tidak baik, tolong jangan diikuti. Yang tidak baik, jangan diikuti. Nanti, sampean masih tetap melakukan pelanggaran, di mana sampean belum diketahui oleh petugas, merasa aman, kemudian sampean melakukan pelanggaran, merasa diri Anda hebat dibandingkan teman-teman yang lain yang sudah tertib, suatu saat pasti akan di uji oleh Allah. Contoh, saya sendiri mengalami, merasa jauh, contoh si pribadinya Pak Albu ini saja. Saya waktu SMA, saya, ini cerita jelek, tapi mungkin bermanfaat bagi hasil-hasil belajar sekalian. Ini harus saya sampaikan, tidak apa-apa, daripada saya mencontohkan orang lain, nanti orang lain tertinggung, lebih baik saya sendiri saja. saya menginjau SMA pertama kali, pas satu SMA. Saya, daerah saya, lingkungan saya ini lingkungan yang agamis. Saya dari kecil, di samping saya sekolah umum, saya itu sekolah, ikut madrasah, mulai dari Ibtiqaiyah, Sanawiyah, sampai Aliyah. Jadi saya menentut ilmu, di samping ilmu umum, saya juga ilmu agama. SMA, kelas satu, saya kena pengaruh. Karena emosional saya ini lapil, saya kena pengaruh. Saya pertama kali jajak golos sekolah, enak golos, di warung kopi, rokok, Yang benar, ini awal saya bilang, saya mengadap ke barat, benar saya. enak terlihat, oh enak. Kemudian, saking enaknya, saya terbiasa. Di tempat warung kopi itu, ada tempat jujunya. A, uang SPP, dulu ada SPP kan, uang SPP, uang B. Pertama saya dapat, enak, oh enak. Tapi lama-kelamaan, kalah juga. Akhirnya, SP saya sering menunggak SPP. Kemudian, buku-buku pelajaran, saya siasati, saya pinjam punya teman-teman. Ya, saya kena pengaruh yang tidak benar. Nah, karena saya ini punya hobi, ya hobi jelit tadi tuh, hobi, rokok, miras, judi. akhirnya, saya merasa, aduh, kalau gini terus, saya itu, membawa orang tua saya terus. Akhirnya saya, mencari usaha, usaha kecil-kecilan. Saya jualan bakso. Saya jualan bakso, setiap jam 3 pagi, saya sudah bangun. Saya sudah beli daging, sudah ngilingkan daging, untuk saya ulas dari bakso. Uang dari penjualan itu, itulah yang tak pakai guji, tak pakai miras, tak pakai bolak. Orang tua saya tidak tahu. Karena saya pengaruh miras, saya, kalau liar, saya terkerekan. Saya jadi hobi. Saya terkerekan. Sampai saya pernah kecelakaan. Saya kecelakaan selama SMA 11 kali. Kecelakaan lalu lintas 11 kali. Yang terakhir, patah tangan saya. Patah. Ya, bahkan saya didatangi oleh kasat lantas ke tempat sekulan saya. Seperti saya ini, kasat lantas saya didatangi, kenapa tadi yang naik sepeda motor Honda Prima yang perotolak. Naik sepeda motor sambil tidur di jalan. Dicek sepeda motor di tempat parkir. Itulah benar saya. Saya suruh berdiri di depan pepacara. Saya menduduki peringkat kedua kena kalah SMA. Ini saya sampaikan sekali sudah, tidak apa-apa. Jadi pelajaran. Diumumkan langsung, ini jelek, jelek. Tapi harus saya sampaikan. Saya jelek. Kenangan remaja. Saya berkelahi sama aneh STM. Sampai saya digerucuk sama aneh STM. Saya sekolah bawah sangkur. Bawah sindata tajam. Saya, karena saya kalah, saya digerucuk. Aneh STM memang banyak. Saya, ini, saya, satu-satu saya ingat-ingat, saya tanya teman saya, itu siapa? Saya datang ke rumah. Lalu saya berkelahi berdua. Saya bawa sangkur. kancapkan di kerjanya. Kalau, memang, memang jaduan, jangan main proyok. Satu lawan satu. Kamu atau saya yang mati. Ini benar, saya sampaikan. Ya. Ini, ini nanti ada alurnya, kenapa saya sampai bisa seperti ini. Ada alurnya. Dari situ semua, sampai saya kelas 3 SMA, saya, mohon maaf, habis saya mati-mati hidup saya, saya keluar, kecelakaan, tabrak lari, tangan saya patah, saya, badan saya ini, apa, leceh-leceh semuanya. Saya sudah kelas 3 SMA, terus saya bilang, saya ini, setelah lulus ini mau kemana? Saya selalu menyintahkan orang tua saya. Setelah kecelakaan, saya minggat. Minggat saya. Tidak pulang. Saya diobati sama teman saya, di rumah sakit saya juga tidak mau. Biar, sekarang saya cacat, tidak apa-apa. Inilah, lulus saya yang selama ini saya perbuat. Ini saya sudah dibalas oleh Allah. Saya terima. Ya, mongkong saya masih di dunia. Saya dihukum di dunia. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya diobatkan, tidak mau. Tak biarkan. Tepes dengan saya sendiri. Sudah, tak biarkan. Inilah, kenakalan saya sampai di situ. Akhirnya, tiga hari, saya dicari oleh keluarga saya, ketemu, jadi ajak pulang, apa yang terjadi. Ibu saya yang sudah saya maki-maki seperti itu, saya balik ke rumah, ibu saya nangis. Lih, apapun ini, baca-baca, baca di dunia saya. Apapun kelakuamu, perilakumu, kamu pujar sama ibumu, tapi kamu tetap anak saya. Nangis, ibu saya. Disitulah saya, sembah sungkem, nyium telapak kaki, ibu saya, saya nangis. Ibu, saya berjanji. Saya akan membanggakan orang tua. Janji dalam diri saya. Akhirnya saya dibawa ke sanggal putung, akhirnya dirawat ke sanggal putung, sembuh, saya plastikasi dengan datar polisi. Ini, sejarahnya saya datar polisi, tidak ada cita-cita, tidak ada cita-cita, karena saya melakukan tadi itu, kenakan, terus saya menyusahkan orang tua, dari situlah, saya termotivasi, ingin membanggakan orang tua saya. Saya datar polisi, tanpa ada embel-embel, apa-apa, sepeser pun tidak ada. Saya tunjukkan pada orang tua saya, saya tidak menyusahkan orang tua. Begitu saya jadi, saya ke Ambon. balik dari Ambon, pulang ke Jawa Timur, saya jadikan adik saya nomor dua. Yang nomor dua, saya masukkan polisi juga. Masuk akademi ke polisi. Sekarang sudah jadi wapak pores, hilang erat. Kemudian adik saya yang kecil lagi, yang laki-laki, saya masukkan polisi lagi. Sudah jadi saya, ingin membanggakan orang tua saya. Saya masukkan polisi lagi. Sekarang binis di Pulung Agung. Ya, bukan dari situ saja. Anak saya yang pertama, ini tidak ria, tidak pamer, mohon maaf. Anak saya yang pertama, kelas 3 SMA, malulus, saya masukkan akademi kemulisan. Sekarang lagi binis di Pulung Agung. Di akademi kemulisan, bisa tingkat tiga. Ya, ini perjalanan hidup saya, yang mungkin bermasalah bagi adik-adik sekalian. Jadi, jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran sekecil apapun. Itu, kalau orang tua SMA itu, itu susah. Kemudian, sampai mohon maaf, akhirnya karena istilahnya, kok anak itu selalu membuat permasalahan terlalu tinggi. Akademi, mikirnya terlalu tinggi. Apa yang terjadi? Sakit. Kalau sudah sakit, ya kalau sakitnya mudah untuk segera disembuhan, kalau tidak. kan kasihan, kasihan orang tua kita. Padahal kita hidup ini apa sih? Kita itu cuma ingin cari makan, sesuap nasi saja, setelah kita kenyang, kita loh, mau melakukan aktivitas saja, apa saja, udah males. Aduh, udah kenyang saya. Cuma itu saja. Apa? Kita mau diwah. saya pangkat jabatan ini cuma dipipan. Setelah saat saya akan pensiun kembali ke masyarakat lagi. Kalau saya tidak mengisah, mengemban amanah yang baik, itu salah bagi saya, saya mengemban amanah ini. Nah, untuk itu, saya mohon kerjasamanya sama adik-adik sekalian, punya anak-anak sekalian, sebagai generasi penerus bangsa, pengganti-pengganti kami yang ada di depan ini, pengganti-pengganti Bapak-Ibu sendiri, nantinya, tolong jaga diri baik-baik. Jaga diri baik. Berikan kebanggaan orang tua sampean, keluarga sampean, saudara sampean. Saya yakin, kalau sampean berbestasi, sampean sukses, orang tua sampean-sampeannya bukan main, tidak minta apa-apa, cuma minta perhatian jajar yang saya sampaikan tadi, Kemudian, kembali kepada kenakalan remaja. yang sering saya alami, saya pada saat jadi kapotek, kejahatan atau kenakalan remaja yang sering terjadi masih saat temui adalah perkelayan, antar pelajar. Karena pelajar ini ingin menunjukkan jadi dirinya, inilah saya, itu loh aku, aku kan pelajar SMK Negeri Kota, Kogolingko, saya paling hebat, saya tidak mau kalah dengan SMK Amadiani, sekolah yang lainnya. dia bilang, wah, sana, pakai sepeda motor, dari SMA sebelah, tidak ada sepion. Wah, saya, selebar, tak lepas, saya lebih berani lagi. Akhirnya saingan, saingan yang tidak sehat. Setelah terjadi, permasalahan di jalan, ada rahasia, ketangkap polisi, baru merenging-renging. waktu Pak, ini, ini, itu, ini, itu. Itu tidak seportif. Kalau saya seportif, saya nakal, waktu SMA, saya dukung, siap, dukung, tidak ada masalah. Saya pernah, mohon maaf, saya pernah juga ditangkap polisi, kenakalan saya. Gara-gara saya, kenakalan saya berkelahi, di mana-mana. Ditangkap polisi saya. Ini saya lagi, sampai saya didatangi polisi, dari posek Alamre, datang ke sekolah saya. Sampai segitunya, saya nakalnya dulu. Tapi, begitu sadar, makanya, ini mumpung, campian belum kena pengaruh, dengan pengalaman yang saya sampaikan, jangan ditiru. Jangan ditiru. Mulai saat ini, campian, banyak belajar, banyak berdoa, banyak beribadah. Minta kepada Allah. Nantre sama, sudah jadi orang sukses, orang tua saman bangga, nanti suatu saat saman, juga akan kan, berkeluarga. Setelah berkeluarga, punya anak lagi. Akan menjadi kebanggaan, anak-anak sampean nantinya. Yakin itu. Yang saya rasakan, oh, Pak Alpul, anaknya Akpol, adiknya Akpol. Tapi, saya biasa saja, itu memang, dari tangannya anak saya. Itu kemauhnya, anak saya pada saat itu. Saya juga enggak nyuruh, kemauhnya dia sendiri. Pak, saya mau daftar Akpol, silahkan, ya kamu persiapkan diri kamu. Apa yang harus saya persiapkan, Pak? Kamu gini, 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 gini. Yaudah, kamu berjuang sendiri. Orang tua juga mendorong, mendoakan. Selama saya, anak saya daftar, saya puasa terus. Puasa, sembahyang kajus, sembahyang duha. Itu saya lakukan terus. Saya cuma bisa memberikan seperti itu saja kepada anak saya. Keberhasilan orang tua bisa dikatakan berhasil. Itu adalah anaknya yang sukses. Orang tua kayak mempunyai kekayaan setinggi apapun, tapi kalau, mohon maaf, anak-anaknya itu enggak berhasil. Saya anggap orang tua yang gagal. maka dari itu tolong berikan kebanggaan kepada orang tua kalian. Kemudian kenakan remaja lainnya yang sering terjadi adalah masalah penggunaan alat komunikasi HP. Berawal dari situ sampean membuka situs yang tidak pantas, yang tidak sepatutnya sambian buka, sambian buka karena rasa ingin tahunya yang tinggi, ingin tahu hal-hal yang tidak patut hasilnya sambian kena pengaruh. Ini apa yang terjadi? Kejahatan-kejahatan memaham, kejahatan seksual. Ini kasus yang sering saya tangani di wilayah saya, di Telung Agung itu namanya kejahatan seksual yang melibatkan anak-anak pelajar tidak satu-dua kali. Ya, sangat miris saya sebagai orang tua. Begitu kami melakukan penggerbekan di satu tempat ada cowoknya itu lima, ceweknya tiga. Di situ pesta miras, pesta lainnya. Saya direbek bertangkap setelah kita bawa ke kantor polisi, ke kantor poliseks, ceweknya masih duduk di pangku SMP. Cowoknya ada yang SMP, ada yang SMA. Dia sudah berani minum. Sudah berani melakukan hal-hal yang tidak patut. Begitu orang tua saya panggil, orang tuanya nangis, ternyata kamu itu izin belajar ke rumah temenmu, ternyata seperti ini ke perilakumu. Hal-hal terjelek yang menyangkut masalah kejahatan seksual, itu tidak saya sampaikan kepada orang tuanya. Kalau saya sampaikan, saya yakin orang tua perempuannya sok. Tidak saya sampaikan, saya sembunyikan itu. Cuma kena kalian jangan minum saja. Itu bukan itu saja. sering kejadian. Diwah lain pun seperti itu. Karena apa? Ini tadi penyalahgunaan HP tadi. Anda cuma mau ngejar kesenangan sesaat. Sama tidak berpikir nasib zaman kedepan nantinya bagaimana. Tolong, jangan sampai itu terjadi pada anak-anak pelajar siswa, siswi, SMK, negeri 2, kota-kota beribad. Jangan sampai itu terjadi. Kemudian kenakal yang selanjutnya itu tadi saya sampaikan masalah penyalahgunaan miras. Miras, sampaian, contoh saya tadi itu, karena sering bolos, enak, ngopi, ngerokok, akhirnya ah miras. Setelah miras, disitu ada juti, juti. Kalau ngepil, saya tidak berani. Terus terang saja, ngepil, saya tidak pernah. Tapi kalau yang itu tadi, ini yang pernah saya alami. Kejahatan di sini, saya lihat, anak-anak remaja, tapi bukan gini, bukan dari siswa gini, siswa yang lain, itu pada saat kita melakukan beberapa kali rahasia, ditemukan anak pelajar yang masih mengkonsumsi obat-obat terlarang, seperti titil double L. Text through. Jadi memang enak, kalau kita mengonsumsi itu, katanya, saya juga tidak pernah merasakan, katanya enak. Katanya tenaga kita itu lebih, ya, tenaga kita lebih lah. Lebih kuat, kuat melek, kuat melakukan aktivitas ya. Itu, nanti akan berdampak pada sarap. Kalau sarap zaman sudah terganggu, mempengaruhi perilaku. Bagaimana perilakunya? Ya itu tadi, mudah emosi. Akhirnya, wok, jadi, ya, berkelahian dengan siswa lain, dengan orang lain. Sama orang tua membantah, berani, sama guru berani. Karena, caranya sudah terganggu. Ya, karena pengaruh obat tadi. Jadi itu, beberapa hal yang saya sampaikan, tentunya, kita semua, mari berdoa, mudah-mudahan, para siswa sekalian, saat ini, yang memang betul-betul, untuk menuntut ilmu, tolong, benar-benar, belajar yang rajin, kemudian, patuhi semua aturan-aturan yang ada. Baik aturan yang tertulis, maupun tidak tertulis. Peraturan tidak tertulis, di rumah, kita sepakat dengan keluarga. anak, bangun pagi, apa yang harus dilakukan? Mungkin, bangun pagi, selat subuh dulu, setelah tolak, bersih-bersih kamar. Itu kesepakatan, aturan yang tidak tertulis, itu harus di, dijalankan. Apalagi aturan yang tertulis, yang ada saksi hukumnya. Ini, malah harus ditahami. yang lebih utama adalah, aturan-aturan, yang, diberikan, Allah kepada kita. Itu tidak bisa lagi, dirubah-rubah lagi. Kalau aturan yang dibuat, oleh, pejabat-pejabat yang memang mengawak itu, itu bisa berubah-rubah. Contoh undang-undang. Undang-undang ini, bisa berubah lagi. Dua tahun berlangsung, berubah lagi. Dua tahun berlangsung, tiga tahun berubah lagi. Tapi kalau aturan yang di, diberikan Allah, itu, tidak akan berubah. Mutlak. Sudah, tidak bisa dirubah lagi. Ya. Sampai itu, sampai, harus terbiasa, disiplin. Disiplin dimanapun, sampai berada. Di sekolah, mempunyai tata terkirpapak, ikuti itu. Sampai yang hidup sampai akan enak. Disiplin, sampai pada saat berada di lingkungan keluarga, di lingkungan rumah, pada saat di jalan, aturannya bagaimana. Kalau itu semua sudah sampai terbiasa, begini sama melakukan, melakukan hal yang di luar aturan, tidak enak rasanya. Oh, aku tidak enak. contoh, saya, terbiasa, menggunakan ilm, keluar, mau beli rokok saja lah ya, dari rumah ke Indomaret, padahal jarangnya, cuma 100 meter lah. Itu, tidak pakai ilm, itu enak rasanya. Ada yang kurang, bagi saya. Aku kok, enak rasanya, kok enak, kalau tidak pakai ilm. Karena saya, berjalan di jalan umum, di jalan raya, memang mengikat, kepada diri, pengguna jalan, harus lengkap, kadang mungkin, kalau tidak bawa surat, wajah lah, cuma, saya bisa dicapai ya, karena dekat. Tapi, ilm ini selalu melekat, karena sudah terbiasa. Dan, pengalaman saya di, kota Prabowo-Lenggol, ini, beberapa kali, kami sudah menerbipkan, bagi pengendara sepeda motor, kenapa sasaran utama itu sepeda motor? Karena kecelakaan lalu lintas, yang sering terjadi, adalah pengendara sepeda motor. Data kami, bulan Juli saja kemarin, bulan Juli 2017, kecelakaan itu ada 48 kali, sayangkan. Rata-rata, 80% itu, yang terlibat kecelakaan, adalah sepeda motor. Sayangkan. Bulan Juli, 11 kali, baru 11 kali, nanti sampai akhir bulan Juli, tidak tahu sampai berapa. Ini tadi barusan, saya dapat laporan, di kecelakaan di Tongas, sepeda motor, ditabrak terp, meninggal. Saya mau berangkat ke sini. Saya belum, ke PKP, saya juga belum, tanya kepada anggota saya, yang masih olah PKP, bayangkan. Ya, itulah, sayangnya, kita sebagai pengguna jalan, di jalan, resikonya adalah kecelakaan. Sampian ini masih usia produktif, saya tidak dipagri, dilindungi dari sekarang. Saya sebagai aparat kepolisian, bapak, ibu guru, sebagai pemberi ilmu sampaian, orang tua sampaian, yang menakai sampaian, yang tidak gue, tidak sering mengingatkan sampaian, begini sama terlibat kecelakaan. Ya, saya cuma rugi matril, saya sampai, mengalami luka pada, badan sampaian, kalau lukanya itu, cuma lecetok, bisa segera sembuhkan. Kalau lukanya itu, caca seumur hidup, mohon maaf, mohon maaf ini ya, saya menyampaikan ini, saya merinding, saya jadi kanditelaka, 14 bulan, jadi kanditelaka, jadi saya tahu persis, bagaimana, kejadian-kejadian, kecelakaan di jalan itu, apalagi melibatkan anak pelajar. saya pernah menolong anak pelajar, sedikit cerita lagi, anak ini bolos, coklatnya di man, dua tulung agung, man, dia bolos sama pacarnya, ceweknya pakai kerudung, lepas liwat, kok rame-rame ada apa, dia di SMP, terk, polisi dia masih kejang-kejang, bayangkan, saya lihat persis, cewek itu, pacarnya nangis, di sebelahnya, tidak bisa berbuat apa-apa, semua kendaraan dihentikan, tidak ada yang mau nolong. Begitu saya datang, saya menghentikan kendaraan, saya kan punya kewenangan, saya dapat yukumnya, saya berhak menghentikan kendaraan, berhak untuk melakukan pemeriksaan, itulah polisi, hebatnya di situ, saya hentikan, meskipun saya tidak rahasia, saya berhak untuk menghentikan, saya hentikan, kemudian, tipe itu, tak perlu nolong berjalan, saya angkat sama warga masyarakat, ke tipe, masih kejang-kejang, ngorok-ngorok, cewek, apa yang terjadi, begitu, sebelum sampai rumah sakit, si korban meninggal dunia, itulah, dia bolos, sama pacarnya, mau ke pantai Popoh, di tengah jalan, kerempetan sama pergandeng, meninggal, makanya, ini, betapa sayangnya Pak Pulisi, betapa sayangnya Bapak Ibu Guru Sampian, orang tua Sampian kepada Sampian, maksudnya apa, biar tidak terjadi, permasalahan-permasalahan, seperti yang saya sampai ngerti itu, saya orang tua khawatir sekali, saya itu kalau melihat anak saya naik kendaraan motor, itu khawatirnya, aduh, luar biasa, ada apa ya nanti, ada apa, gitu saja, ya, tolong, bagi para sifat sekalian, apa yang sudah saya sampaikan, tolong betul-betul diperhatikan, jangan sampai nanti, suatu saat, setelah, pergiatan ini selesai, Sampian, melaksanakan proses belajar, mengajar seperti biasa, kemudian lupa apa yang saya sampaikan, kena pengaruh, melakukan hal-hal yang tidak, dibenarkan, ada laporan ke saya, akan saya tidak lanjutin, akan saya tidak lanjutin, itu janji saya, ya, silahkan, kalau memang sampai, pekepingin seperti itu, tidak apa-apa, nanti akan saya perlahkan, anggota saya semuanya, akan saya tertipkan di sini, akan saya paksakan, kalau memang rengan-rengan, tidak bisa tertip, sampai sejauh mana, buat pak polisi, atau buat, yang melanggar, ya, nanti kalau saya nilang, 100 bandel, nilang, kurang, saya minta, kemarin saya minta, di Polda itu dikasih 3 ribu, 3 ribu bandel, kemarin, sebelum puasa, eh, sebelum lebaran, saya melakukan penindakan, terhadap pelanggar laluntas di sini, sudah, 4 ribu lebih, pelanggar, bayangkan, saya baru menjabat, dua bulan di sini, sebelum lebaran itu, saya menindak, sudah, 4 ribu lebih, berarti, dari situ, bisa kita lihat, bahwa, masyarakat, yang ada di Kota Perbolonga ini, terkait dengan, aturan lalu lintas, masih mengabaikan, masih mengabaikan, pada, tujuan kita melakukan seperti itu, untuk menentukan masyarakat, masyarakat sudah tertip di jalan, agar, terhindar dari, kecelakaan lalu lintas, tujuannya cuma itu saja, bukan kita menindak, itu kita cari kesalahan, tapi untuk menyelamatkan, pengguna jalan itu, kalau saya tertip, ya itu, otomatis nanti kan, bisa mengurangi kecelakaan, atau menghindari kecelakaan di jalan, tujuannya itu, baik itu yang perlu saya sampaikan, lebih lanjut, setelah ini, mungkin dari rekan kami, ada yang disampaikan, saya berikan kesempatan, kemudian nanti, ada sesi tanya jawab, saya senang, apabila dari rekan-rekan ini, ada yang merespon, dari apa yang saya sampaikan, memberikan suatu pertanyaan, mari, kesempatan yang baik ini, kita manfaatkan dengan baik, kita saling mengisi, bukan untuk menjatuhkan, tapi saling mengisi, ada yang, undang-undang yang bersampaikan, sampaikan ke saya, kalau saya bisa jawab, saya jawab saat ini, kalau tidak bisa, saya mohon waktu, karena memang, kami juga tidak sempurna juga, banyak kekurangan-kekurangannya, itu saja yang saya sampaikan, setelah ini, mungkin dari rekan kami, ada yang disampaikan, terima kasih, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati,